Kitab Yeheskiel, Pasal 39 Kematian Gog dan Pasukannya Anak manusia, bicaralah melawan Gog demi aku. Katakan kepadanya, inilah perkataan Tuhan Allah. Gog, engkau pemimpin yang terpenting atas negeri Meseh dan Tubal, tetapi aku melawanmu. Aku akan menaklukkanmu dan membawamu kembali. Aku membawamu dari utara sekali. Aku membawamu memerangi gunung-gunung Israel. Aku akan memukul busurmu dari tangan kirimu dan panahmu dari tangan kananmu. Engkau akan dibunuh di gunung-gunung Israel. Engkau, tentaramu dan semua bangsa lain yang ada bersamamu akan dibunuh dalam perang. Aku akan memberikan engkau sebagai makanan kepada setiap jenis burung pemakan daging dan kepada semua binatang liar. Engkau tidak akan memasuki kota. Engkau dibunuh di ladang terbuka. Aku telah mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mengirim api kepada magok dan umat yang tinggal sepanjang pantai. Mereka menganggap bahwa mereka selamat, tetapi mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan membuat namaku yang kudus dikenal di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan membiarkan orang merusak namaku yang kudus lagi. Bangsa-bangsa tahu bahwa akulah Tuhan. Mereka tahu bahwa aku satu-satunya yang kudus di Israel. Waktunya akan datang. Itu akan terjadi. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Itulah hari yang kukatakan. Pada masa itu, orang yang tinggal di kota-kota Israel akan pergi ke ladang. Mereka akan mengumpulkan senjata musuh dan membakarnya. Mereka membakar semua perisai. Busur, panah, tongkat pemukul, dan tombak. Mereka memakai senjata sebagai kayu api selama tujuh tahun. Mereka tidak akan mengumpulkan kayu dari ladang atau memotong kayu api dari hutan. Karena mereka memakai senjata sebagai kayu api. Mereka mengambil barang-barang berharga dari tentara yang mencuri. Mereka mengambil barang-barang yang baik dari tentara yang mengambil barang-barang yang baik dari engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada masa itu, aku memilih tempat di Israel untuk mengubur Gok. Ia akan dikubur di lembah penyeberangan, sebelah timur laut mati, yang menghambat jalan bagi penyeberang. Karena Gok dan semua pasukannya akan dikubur di tempat itu. Orang menyebutnya lembah pasukan Gok. Tujuh bulan lamanya, keluarga Israel mengubur mereka. Mereka harus melakukannya untuk membuat tanah itu bersih. Orang biasa akan mengubur tentara musuh dan orang-orang itu menjadi terkenal pada hari ketika aku membawa kemuliaan bagi diriku sendiri. Tuhan Allah mengatakan hal-hal itu. Kota orang mati itu disebut Hamona. Dengan demikian, mereka akan membuat tanah itu bersih. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Anak manusia, bicaralah kepada semua burung dan binatang liar demi aku. Katakan kepada mereka, Marilah, marilah, berkumpulah. Datang dan makanlah persembahan yang kupersiapkan untukmu. Persembahan besar ada di gunung-gunung Israel. Marilah, makanlah daging dan minumlah darah. Kamu akan makan daging tentara yang berkuasa itu. Kamu minum darah pemimpin dunia. Mereka seperti domba jantan, anak domba, kambing, dan sapi jantan gemuk dari basan. Kamu dapat memakan semua lemak yang kamu inginkan. Kamu dapat minum darah hingga kamu kenyang. Kamu akan makan dan minum dari persembahanku yang ku sembelih untukmu. Kamu akan mempunyai banyak daging untuk dimakan di mejaku. Di sana banyak kuda dan kereta perang, tentara yang perkasa, dan semua orang lain yang berperang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan bangsa-bangsa lain melihat yang telah kulakukan, dan mereka mulai menghormati aku. Mereka akan melihat kuasaku yang kupakai melawan musuh. Sejak hari itu, keluarga Israel tahu bahwa akulah Tuhan Allahnya. Dan bangsa-bangsa tahu mengapa keluarga Israel dibawa selaku tawanan ke negeri asing. Mereka tahu bahwa umatku berbalik melawan aku. Jadi, aku meninggalkan mereka. Aku membiarkan musuh mereka mengalahkannya. Jadi, umatku terbunuh dalam pertempuran. Mereka berdosa dan membuat dirinya keji. Jadi, aku menghukum mereka atas hal-hal yang dilakukannya. Aku meninggalkan mereka dan tidak mau menolongnya. Jadi, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Sekarang aku membawa keluarga Yaakub kembali dari pembuangan. Aku berbelas kasihan pada seluruh keluarga Israel. Aku menunjukkan kecemburuanku demi namaku yang kudus. Orang akan melupakan odanya dan semua waktu selama mereka melawan aku. Mereka akan tinggal dengan aman di negerinya sendiri. Tidak ada orang yang membuat mereka takut. Aku akan membawa umatku kembali dari negeri asing. Aku mengumpulkan mereka dari negeri-negeri musuh mereka. Kemudian, banyak bangsa melihat betapa kudusnya aku. Mereka tahu bahwa akulah Tuhan Allahnya. Itulah sebabnya, aku membuat mereka meninggalkan negerinya dan pergi selaku tawanan ke negeri asing. Tetapi kemudian, aku mengumpulkan mereka kembali dan membawa mereka ke negerinya sendiri. Aku akan mencurahkan rohku kepada keluarga Israel dan aku tidak akan meninggalkan umatku lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah.